Intro Saudara KM Lambelu kini sedang berlayar menuju ke Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan tanpa penumpang. Langkah apa yang akan diambil selanjutnya kepada kru kapal Lambelu ini, di mana sebelumnya ditemukan tiga orang positif corona di kapal ini. Sudah terhubung melalui sambungan Skype Kepala Bidang Lalu Lintas Laut Kantor Otoritas Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, Sirajudin. Selamat malam dengan Aiman Kompas TV Pak Sirajudin. Bisa mendengar saya Pak Sirajudin? Pak Sirajudin? Pak Sirajudin ini adalah Kepala Bidang Lalu Lintas Laut Kantor Otoritas Pelabuhan Makassar. Pak Sirajudin sekali lagi saya panggil Anda, Anda bisa mendengar saya, Aiman Wicaksono di Kompas TV Jakarta. Dengar, dengar mas. Baik. Pak Sirajudin, saya ingin konfirmasi Pak, apakah kapal Lambelu, KM Lambelu ini yang kemarin sempat ada berpasalahan menuju ke Maumere di NTT, sekarang kembali ke Makassar kembali? Ada informasi bahwa kapal ini kosong dan kemudian kembali ke Makassar? Betul demikian? Pak Sirajudin? Pak Sirajudin? Iya, kami akan coba memperbaiki saudara komunikasi kami dengan Pak Sirajudin. Pak Sirajudin adalah Kepala Otoritas Pelabuhan di Makassar, Sulawesi Selatan. Kepala Bidang Lalu Lintas. Dan tadi saya akan informasikan saudara terkait dengan KM Lambelu yang sebelumnya dilarang untuk merapat ke Maumere Nusa Tenggara Timur karena ada tiga orang yang terinfeksi virus corona di kapal itu saat tengah menuju ke Maumere Nusa Tenggara Timur. Lalu kemudian, ini visualnya, Anda bisa melihat sejumlah penumpang KM Lambelu lompat ke laut saudara. Ia tetap ingin menuju ke Maumere Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya kapal ini sempat tertahan di tengah laut karena tidak boleh merapat ke Maumere. Namun akhirnya, Bupati Maumere mempersilahkan kapal rapat dengan perlakuan khusus di mana ada tiga orang yang positif corona langsung dirujuk rumah sakit dengan isolasi khusus lalu kemudian penumpang lainnya di isolasi 14 hari untuk kemudian tidak bercampur dengan masyarakat lain di Maumere. Ini adalah visual beberapa saat yang lalu di mana sejumlah penumpang KM Lambelu lompat saudara karena kapal tidak diperbolehkan bersandar. Namun akhirnya kapal diperbolehkan bersandar dan saat ini kembali ke Makassar, Sulawesi Selatan. Saya akan kembali menghubungi Pak Sirajudin, Kepala Bidang Lalu Lintas Kantor Otoritas Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan. Pak Sirajudin, jelas Pak Sirajudin? Pak Sirajudin? Iya, rupanya ada permasalahan komunikasi saudara. Memang ini menjadi permasalahan karena kita tahu saudara bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai saat ini belum ada warganya yang terjangkit virus corona. Demikian juga dengan Provinsi Gorontalo. Hanya dua provinsi di Indonesia yang sampai saat ini kita tentu terus berharap untuk tidak selalu tetap seperti ini tidak terjangkit virus corona, tidak ada satupun. Meskipun ada ODP atau orang dalam pemantau di sana. Pak Sirajudin, saya akan kembali menuju ke Anda, Pak Sirajudin, Kepala Bidang Lalu Lintas Kantor Otoritas Pelabuhan Makassar. Pak Sirajudin, jelas Pak Sirajudin? Iya, mas. Iya, baik. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sirajudin. Ini jelas sekali suaranya. Pak, saya konfirmasi dulu Pak. Dari Maumere yang sempat ada insiden di mana ada sejumlah penumpangnya lompat di sana, lalu kemudian sekarang kapal kembali ke Makassar. Betul demikian? Iya, jadi malam ini sekitar jam 19.30, KM Lambelu sudah tiba di Makassar. Namun itu belum diperbolehkan untuk Sandar Kadermaga begitu, Mas Iman. Oke, jadi hanya diisi oleh awak kapal ya, Pak ya? Kapten kapal dan lain sebagainya? Iya, jadi di atas kapal itu hanya terdapat nakkoda, perwira, dan ABK ditambah dengan mitra PT VLD begitu, Mas Iman. Saya ingin mundur sedikit, Pak. Ketika ada penumpang yang kemudian lompat di Maumere, tidak ada korban sejauh ini, Pak? Semuanya sehat, semuanya selamat? Kalau yang di Maumere itu, selamat informasi itu selamat semua, Mas Iman. Oke, baik. Kita bersyukur ya, Pak. Tentu ini menjadi insiden yang seharusnya tidak perlu terjadi, tapi karena memang ada sedikit kepanikan dari warga di Maumere, di provinsi NTT, yang kemudian saat ini belum ada satupun warga terjangkit, maka mereka harus menjaga. Sehingga ada tiga orang yang positif corona di kapal itu. Tentu ini juga mempengaruhi para awak kapal di KM Lambelu yang menuju ke Makassar. Apa perlakuan terhadap awak kapal ini, Pak? Iya, jadi... Halo? Iya, silakan, Pak. Silakan. Iya, jadi KM Lambelu saat ini sudah ada di Makassar. Iya. Namun, karena tibanya sudah agak malam, jadi tim Kesehatan Pelabuhan Makassar itu mengambil inisiatif akan melakukan pemeriksaan untuk besok pagi begitu, Mas Iman. Jadi posisi sekarang KM Lambelu ini ada di tengah laut? Iya, jadi saat ini KM Lambelu berada di zona karantina Pelabuhan Makassar. Itu berapa mil laut, Pak, dari pantai itu? Sekitar dua mil dari pelabuhan. Sekitar tiga kilometer kurang lebih, Pak, ya? Artinya sudah dikit lagi merapat, namun baru besok pagi kemudian akan dilakukan pemeriksaan. Dan ini merupakan zona karantina. Ini yang ditapkan oleh otoritas pelabuhan. Tidak boleh merapat sebelum dapat clearance, sebelum dapat kejelasan, sebelum dapat izin untuk kemudian merapat. Betul, Pak? Ya, betul. Jadi zona karantina ini diperuntukkan bagi kapal-kapal yang dicurigai membawa wabak. Jadi langkah selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan oleh tim dari kantor Kesehatan Pelabuhan Makassar. Baik. Pak, saya konfirmasi, Pak. Tiga orang yang positif di KM Lambelu ini tiga awak kapal? Ya, jadi itu informasi yang kita dapatkan. Ada terdapat tiga orang BK yang terjangkit. Namun untuk kepastiannya, mungkin besok akan dilakukan oleh tim KKP berserta dengan Dinas Kesehatan Provinsi Selatan dan Dinas Kesehatan Utama Kasar akan bersama-sama untuk memeriksa ke atas kapal dan mengambil sampel. Ini saya tidak bisa membayangkan, kasihan juga awak kapal, Pak. Dari Makassar menuju ke Momere, Momere kemudian balik lagi ke Makassar dalam kondisi sakit. Ya, jadi informasi yang kami dapatkan tadi, tiga orang itu sudah dikarantina di atas kapal. Karena kita tahu bahwa kapal Pilni ini kan mempunyai beberapa kamar. Dan itu masing-masing ada kamarnya gitu. Tapi bukan ruangan khusus kan, Pak? Karena ruang isolasi kan harus memiliki tekanan negatif. Sehingga ketika ada buka pintu, maka udara luar akan masuk, bukan sebaliknya. Ya, jadi mekanisme untuk di atas kapal. Kebetulan juga di atas kapal itu ada perawat dan tim Kesehatannya di atas kapal. Oke, meskipun ruangannya ruangan biasa, bukan ruangan tekanan negatif, Pak. Bukan ruang isolasi khusus begitu ya? Iya, iya, betul-betul. Oke. Informasi terakhir, tiga awak kapal ini sehat-sehat saja, Pak? Tidak menderita hal yang serius? Sesak nafas yang kemudian bisa mengancam kehidupannya? Ya, jadi kami di Makassar itu belum bisa memastikan karena kita belum melakukan pemeriksaan, Mat Aiman. Oke. Baik, jadi informasi yang mungkin, informasi yang didapat dari KM Lambelu kan pasti komunikasi antara otoritas pelabuhan dengan kapal? Iya. Kondisinya bagaimana, Pak? Iya, jadi sampai saat ini, ketiga ABK itu masih dalam pengawasan kesehatan di atas kapal. Jadi belum dapat kabarnya sama sekali nih, Pak? Iya, belum ada. Karena tim dari darat, kita belum ke atas kapal begitu. Mudah-mudahan tidak ada yang serius ya, Pak. Boleh tahu usia berapa, Pak, awak kapal ini? Tanpa menyebutkan identitas tentu. Iya. Usia berapa? Di kisaran usia berapa? Kapal ini sekitar Lambelu itu sekitar 10 tahun lebih lah. Bukan, awak kapal yang positif corona, Pak? Iya. Awak kapal yang positif corona di kisaran usia berapa, Pak? Ini kita belum ada data. Oke. Belum ada data untuk itu. Baik, baik, baik. Jadi besok akan dilakukan pemeriksaan, dan ketika betul positif corona terakhir, apa yang akan dilakukan? Iya, jadi terhadap yang positif corona, tentu akan dilakukan langkah-langkah karantina terhadap yang positif, dan akan dirujuk ke rumah sakit. Oke. Sedangkan di bagian tidak positif, itu akan dikarantina di atas kapal selama 14 hari. Ini ada berapa penumpang, Pak, yang dibawa sebelumnya dari Makassar ke Momere? Sekitar 200 lebih, Mas. 200 penumpang? Hanya 200 penumpang? Iya. Iya, 200 dari ke Momere. Ke Momere. Dan itu ketahuannya bahwa yang bersangkutan awak kapal itu positif, itu di tengah perjalanan antara Makassar ke Momere? Iya, perjalanan dari Makassar ke Momere. Ada informasi juga apakah awak kapal itu sempat berinteraksi dengan penumpang yang lain? Ya, sepertinya seperti itu, Mas Aiman. Jadi, tidak mungkin terjangkit kalau tidak ada interaksi dengan... Kok bisa ketahuan, Pak, tiba-tiba positif corona? Nah, jadi, di perjalanan itu, informasi itu bersenweran, akhirnya informasi yang kita dapat tahu, hak pemerintah Sika mengambil sikap untuk mengkarantina kapal tersebut di Momere. Bukan, pertanyaan saya apakah ada pemeriksaan khusus di atas kapal di tengah laut pada waktu perjalanan dari Makassar ke Momere sehingga tahu bahwa awak kapal itu positif corona? Namun, setelah kapalnya tiba di Momere baru dilakukan oleh Dinas Kejahatan Tika. Oke, baik. Jadi, awalnya hanya desas-desus, kecurigaan, lalu kemudian pada saat di Momere diperiksa, sempat diperiksa, Pak, ya? Lalu kemudian dinyatakan positif corona terhadap awak kapal itu? Iya, iya. Oke, baik-baik. Dan sempat berinteraksi dengan sejumlah penumpang di antaranya 200, tadi Bapak sebutkan, ada 200 penumpang. Ini bukan kapasitas maksimal ya, Pak? Karena KM Lambelu besar sekali, kan? Betul, betul. Ya, kapasitas 3 ribu. Kapasitas 3 ribu. Ada 200 penumpang yang pada waktu itu berjalan. Mudah-mudahan baik-baik saja apa yang terjadi di KM Lambelu dan besok kemudian bisa dipastikan terkait kabar terakhir dari 3 awak kapal yang sebelumnya dinyatakan positif corona pada pemeriksaan awal di Momere, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih, Pak. Kepala Bidang Lalu Lintas Otoritas Pelabuhan di Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih sekali lagi. Kepala Bidang Lalu Lintas